Intro Kedatangan Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J ke rumah dinas Irjen Verdi Sambo rupanya atas jebakan dari Putri Candrawati Hal ini terungkap dari pengakuan terbaru kabar es krim yang mengatakan ada rapat gilat yang dilakukan para tersangka sebelum mengeksekusi Brigadir Yosua Kabar es krim Mabes Polri Komjen Agus Andrianto memaparkan ada pertemuan di lantai 3 di rumah Irjen Verdi Sambo yang ada di Jalan Saigulin Pertemuan itu dihadiri oleh Verdi Sambo, Putri Candrawati, Sang Sopir, Kuatma Ruf, Barada Eliezer, dan juga Brib KRR Di pertemuan kilat tersebut Irjen Verdi Sambo menanyakan kesanggupan anak buahnya mengeksekusi Brigadir Yosua Putri Candrawati juga ikut dalam skenario yang dibuat oleh sang suami Seusai rapat tersebut Putri Candrawati secara keji menjebak Brigadir J untuk ikut bertolak ke rumah dinas Irjen Verdi Sambo Di rumah tersebut diduga sudah direncanakan bagaimana Brigadir J akan dibunuh Tak hanya menjebak Brigadir J untuk datang ke rumah dinas, Putri Candrawati juga menjanjikan uang pada para tersangka Barada Eliezer sebagai eksekutor dijanjikan 1 miliar rupiah Sementara Kuatma Ruf dan Brib KRR masing-masing dijanjikan 500 juta rupiah seusai menghabisi nyawa Brigadir J Kini Putri Candrawati resmi menjadi tersangka Penetapan tersangka berdasarkan dua alat bukti yang telah ditemukan kepolisian Di antaranya adalah gerak-gerik dari Putri Candrawati yang terekam CCTV vital Sesaat dan saat kejadian pembunuhan pada Brigadir Yusua CCTV tersebut sebelumnya dilaporkan hilang namun kini sudah berhasil ditemukan kembali Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!